Apabila terkena penyakit tersebut, seringkali beberapa saat kemudian atau di kemudian hari, itu anak menjadi diabetes melitus ini. Hai ayah bunda, episode yang lalu kita sudah membahas ya terkait dengan diabetes pada anak. Apakah penyebabnya, apa faktor risikonya, apakah penyakit diabetes pada anak ini merupakan faktor keturunan? Saya kira sudah terjawab kemarin ya. Nah saat ini kita akan bahas terkait bagaimana tip agar anak terindar dari diabetes. Wah menarik tentunya, yuk kita bahas di Hi Doc Inahealth bersama saya Dr. Yuda Patria. Baik kita lihat pertanyaan dari bapak ibu semua. Kita bacakan ya. Hai dok, apakah terapi pemberian insulin untuk anak yang terkena diabetes itu juga sama dengan orang dewasa? Atau takarannya berbeda? Baik Bapak ibu, ini pertanyaan yang juga sering muncul dari orang tua. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa pada anak diabetes tipe 1 itu sudah tidak memproduksi lagi hormon insulin yang dibutuhkan. Sehingga apabila sudah kita diagnosis sebagai diabetes tipe 1, kebutuhan insulin ini sangat tergantung dari pengobatan ini. Atau insulin dari luar ini. Jadi sehari-hari memang kita berikan insulin. Tentu saja takarannya akan menyesuaikan dengan aktivitas putra-putri bapak ibu, juga berat badan itu akan kita lihat. Atau juga kita lihat apakah sudah masuk pubertas atau belum, ini akan menentukan dosis insulin yang kita berikan. Ya, jadi berbeda ya. Dan anak DM tipe 1 ini memang sangat tergantung dengan insulin ini. Nah, kemudian ada lagi yaitu pola makan. Pola makan ini juga nanti agak berbeda dengan diabetes tipe 2. Nah, pola makan ini menyesuaikan dengan kebutuhan kalori pada anak. Nah, jadi bukan kita apa ya, dipantang pada makan tertentu tidak, tapi kita hitung berdasarkan kebutuhan kalori. Boleh minum sirup, boleh makan sesuatu yang manis, tapi itu juga masuk dalam hitungan takaran kalori yang dianjurkan. Saya kira seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya ini juga terkait dengan apa ya, manajemen atau tata laksana atau terapi pada diabetes tipe 1. Kita lihat pertanyaannya adalah, Hai dok, bagaimana pola hidup yang baik yang harus diterapkan pada anak yang terkena DM tipe 1? Termasuk makanan yang harus kita berikan seperti apa. Baik, ya Bapak, Ibu dan adik-adik semuanya. Jadi, ada apa ya, kita sebut lima pilar ya. Lima pilar manajemen atau terapi pada DM tipe 1 itu. Yang pertama, yang utama itu adalah edukasi. Jadi, sebaiknya, Bapak, Ibu yang putera-putrinya ada yang berita DM tipe 1, biasanya nanti akan kita berikan semacam pengetahuan. Apa itu DM tipe 1? Bagaimana mekanismenya? Termasuk bagaimana cara terapinya? Itu yang pertama. Bagaimana cara mengatasi kalau nanti terjadi kenaikan gula di rumah? Nah, kalau terjadi justru penurunan gula darah di rumah, karena justru yang bahaya itu adalah penurunan gula darah ini, yang kita sebut sebagai hipoglikemia. Ini sangat bahaya bagi otak yang baru tumbuh kembang ini. Nah, yang kedua itu adalah pemberian insulin. Sudah dijelaskan tadi ya, sudah dijelaskan tadi bahwa karena insulinnya sudah tidak bisa diproduksi, maka insulin dari luar ini harus diberikan pada putera-putera, bapak, ibu. Kemudian yang ketiga, manajemen makanan tadi yang menyesuaikan dengan kebutuhan kalori tergantung berat badan dan umur anak. Nah, biasanya kita anjurkan untuk juga berkonsultasi dengan ahli gisi untuk kebutuhan kalori ini. Atau dokter anak setempat. Kemudian yang keempat ya, itu adalah olahraga. Nah, di sini kita anjurkan putera-putera, bapak, ibu untuk melakukan kegiatan olahraga rutin. Jadi, olahraga apapun itu terserah kesenangan atau hobi putera-putera, ibu. Yang kita anjurkan adalah yang rutin. Jadi, tidak apa, minggu ini olahraga, minggu depan enggak gitu ya. Itu kemudian yang kelima adalah pencatatan. Jadi, ada pencatatan mandiri, itu dilakukan oleh bapak, ibu atau kalau sudah besar, putera-puternya bisa mencatat sendiri. Jadi, kapan menyuntik insulin, jam berapa, berapa dosisnya. Kemudian juga memeriksa gula darah sendiri nanti ya. Jadi, ada alat diperiksa sendiri, dicatat sendiri. Kalau ada hal yang perlu dicatat, misalnya pusing, misalnya pas sakit, demam itu juga perlu dicatat. Nah, catatan-catatan ini sangat penting sekali bagi kami, para dokter, nanti untuk saat kontrol kita evaluasi apakah kebutuhan insulinnya sudah cukup, apakah makannya sudah betul, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi, penting sekali membuat catatan-catatan setiap hari. Jadi, nanti akan bagus efeknya, jadi putera-puteri ibu bisa, biasa akan membuat apa, semacam diare gitu ya. Jadi, catatan harian. Jadi, seperti itu apa yang kita lakukan untuk menterapi diaktif pesatu pada anak. Baik, sekarang kita baca lagi pertanyaan berikutnya. Hai dok, saya jadi takut karena saya mempunyai anak kecil juga. Bagaimana ya cara mencegah agar anak tidak terkena diabetes ini? Ya, jadi diabetes tipe 1 ini tidak seperti diabetes tipe 2. Jadi, memang DM tipe 2 itu terkait dengan pola hidup. Pola makan. Berbeda dengan tipe 1, ini murni karena ada kerusakan pabrik pembuat insulin tadi ya, namanya pankreas tadi. Nah, yang perlu diketahui, kenapa pabriknya itu kok bisa rusak gitu ya. Nah, itu baru diteliti oleh para ahli gitu ya. Banyak sekali faktor risiko yang menyebabkan pankreas ini menjadi rusak. Nah, ada satu penelitian yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, terutama seperti kita di Indonesia, yaitu kejadian infeksi rubella ya. Jadi, rubella itu semacam campak ya. Itu adalah virus. Apabila terkena penyakit tersebut, seringkali beberapa saat kemudian atau di kemudian hari, itu anak menjadi diabetes melitus ini gitu ya. Tapi tentu saja karena ini namanya faktor risiko, tidak semua akan seperti itu gitu ya. Jadi, banyak hal-hal yang belum diketahui kenapa anak pankreas tadi menjadi rusak. Ada satu hal yang harus diperhatikan adalah untuk lebih memperhatikan pada anak, sehingga kejala tadi akan cepat diketahui. Misalnya, sering kencing, anak banyak makan, tetapi berat badannya kok tidak bertambah gitu ya. Kemudian juga banyak minum, atau seringkali anak sudah besar kok ngompol gitu ya. Karena harus kencing dan dia tahan gitu ya. Ini adalah satu hal yang menjadikan kita waspada. Jangan-jangan ini adalah kejala awal diabetes tipe 1 pada anak. Jadi, seperti itu, mencegahnya kita kadang-kadang juga sulit untuk DM tipe 1. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Bapak, Ibu, juga bagi adik-adik remaja. Jangan lupa share informasi ke semua agar lebih bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saatnya saya, Dr. Yudha Patria pamit. Salam sehat dan sampai jumpa. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.